Intro Welcome to my channel Intro 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 Halo, kita kembali di pertemuan kita praktek teknologi internet dan intranet yang ketiga jadi topik kita kali ini adalah email jadi kalau berbicara tentang email, abang yakin kalian semua sudah memiliki email, bahkan mungkin ada emailnya lebih daripada satu dan mungkin, bahkan kalian ada yang lupa password emailnya nah ya, jadi ini yang paling sering ya, paling sering terjadi ya, jangankan password email bang, password media sosial aja lupa nah, oke saya sarankan, kalau misalnya kita membuat email pastikan emailmu itu untuk identitasnya jelas ya untuk buat email kemudian untuk passwordnya juga pastikan kamu ingat kalau tidak kamu ingat buat di note ya, di note penyimpanan handphone jadi untuk suatu saat nanti mungkin perlu gitu ya ya oke deh langsung saja kita masuk membahas mengenai email jadi email ini singkatan dari electronic mail ya atau surat elektronik ya jadi berbicara tentang surat elektronik berarti ini berarti berasal dari kata surat ya dulu ada surat waktu mungkin kalian belum pernah merasakannya surat menyurat jadi kita bisa menyurati orang atau keluarga yang atau orang yang mungkin kita kenal di luar jauh di luar karena mungkin terpisah oleh jarak kita bisa menyuratinya dengan mengirimkannya ke post dan memberikan materai di sana jadi ada proses komunikasi surat menyurat nah untuk saat ini sebenarnya email ini pun sebenarnya sudah ketinggalan kan gitu ya tapi walaupun dia sepertinya ketinggalan gitu ya kan tapi ini sangat dibutuhkan kenapa? ketika ingin membuat yang namanya media sosial media sosial kita ini ternyata bisa dibuat jika ada email katanya nah jadi ya ternyata masih diperlukan lagi email ini kalau dulu fungsinya hanya untuk orang untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain eh sekarang ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan yang namanya media sosial untuk membantu kita membuat media sosial gitu ya nah oke nah kita lihat dulu di sini ya jadi email ini dapat definisikan metode pengiriman ya pengiriman ya orang yang mengirim email penerimaan yang mendapatkan email dan penyimpanan pesan jadi email yang dikirim dan kita terima itu disimpan melalui sistem komunikasi elektronik berupa internet pastinya dengan koneksi internet kita melakukan koneksi ini ya kita melakukan email next coba kita lihat lagi di sini ternyata ya kita lihat di sini agar email bisa dikerjakan atau dibutuhkan SMTP atau simple mail transfer protokol ya atau protokol jadi sederhananya itu ada namanya di MUA MUA ya mail user agent atau inilah email client ya email client ini itulah yang membuat menulis mengirim menerima ya itu email client ya kemudian ada MTA mail transfer agent ya ini disebutlah dia dengan mail server tadi kalau email client itu pengguna ya lebih tepat pengguna kalau mail server ini ya yang menciptakan email itu gitu ya untuk email sendiri itu kalau misalnya kita lihat di sini ada di sini contoh misalnya kalian bisa lihat di sini ya contohnya itu adalah geo ini ya oops nah contohnya itu adalah ini geomanro at gmail dot com nah ya ini ada ini adalah alamat email ya alamat email dimana terdiri dari dua bagian yang pertama itu adalah identitas yang kedua disebutlah dia dengan domain atau provider yang manakah itu identitas identitasnya itu adalah si geomanro ya sedangkan domain atau providernya itu adalah gmail dot com nah kebetulan kita menggunakan email dari perusahaan google ya kita menggunakan email dari perusahaan google makanya kita pakai gmail dot com bagaimana dengan perusahaan yang lainnya gitu ya kan perusahaan yang lainnya kita bisa juga menggunakan yang lagi contoh ada yahoo ya ada mn apa outlook ya outlook dari microsoft ya dari microsoft juga ada ya microsoft pokoknya ada banyak ya ada banyak penyedia email tapi yang paling terkenal sekarang karena banyak sekarang perangkat keras atau peranti lunak yang langsung berhubungan dengan google jadi mereka langsung apalagi ketika kita melakukan pembelian handphone pertama kali ya pertama kali itu sudah ada mereka langsung tenangkan email disana yakni dari perusahaan google jadi gmail gitu dia jadi ya tergantung kalau kamu mau membuatnya lebih dari satu gak apa-apa kalau misalnya membuat dari email yang lain juga gak masalah gitu bisa aja next coba kita lihat dulu disini ada ternyata keunggulannya keunggulan dari emailnya proses cepat ya dari proses cepat baik itu menulis mengetik email sampai mengirim email hanya ya sebentar aja benar beda dengan dulu kita harus tulis dulu suratnya kita harus beli dulu perangkonya baru kita harus ke kantor pos kemudian cara mudah karena cukup mengetik pesan iyalah prosesnya cepat caranya pun mudah karena kita itu mengetikkan pesan dari komputer saja kalau sekarang dari handphone saya dia dari gadget masing-masing nantanya handphone tablet juga bisa email dapat dikirim secara masa ke beberapa orang sekaligus iya atau namanya disebut dia dengan mail merch ya atau bisa dikirim ke semua ke banyak bisa dia dikirim ke banyak dikirim secara masa ke banyak pengguna atau ke banyak pengguna email baru dapat mengirimkan file atau dokumen sebagai lampiran yes ya disini email itu keuntungannya kita bisa mencantumkan attach attach file or dokumen yang mungkin untuk mendukung atau sebagai lampiran kita kemudian email dapat dibuat dimana saja yes email ini pastinya dapat dibuat dimana saja dan kapan saja dimana dan kapan saja selama pastinya harus ada dengan internet oke kemudian ditinjau dari sisi biaya email lebih ekonomis yes ya itu sudah menjadi sudah pasti menjadi unggulan karena tadi bayangkan saja kalau kita beli lagi yang namanya perangkut perangkut sudah berapa belum lagi kita jalan ke kantor pos biayanya berapa untuk beli kertasnya lagi amplopnya lagi nah gitu dia tapi apa masih ada beberapa kalian yang masih mengirim surat penyurat jadi abang penasaran oke next selanjutnya ada juga kelemahannya harus selalu online iya itu merupakan kelemahannya jadi kalau offline tidak bisa mengirim atau menerima menerima email harus selalu online baru harus selalu ingat user nah ini yang paling ini tadi yang saya bilang kalau gak ingat user dan passwordnya gak bisa kita ngirim email yang bisa masuk berpotensi untuk pembenyebaran virus dan spyware yes ada namanya nanti ada clickbait clickbait gitu ini juga cara-cara ini yang dilakukan para hacker untuk masuk ke sistem supaya bisa melakukan peretasan terhadap sistem beberapa sistem next kita lanjutkan disini ada langkah-langkah membuat email nah kebetulan karena kebanyakan daripada kita menggunakan google so kita pakai yang namanya gmail itu adalah google mail untuk tampilannya seperti ini kita lihat disini jadi kalau kalian lihat nanti disini atau kalian ketikkan di adres bar nya ini gmail.com maka ini langsung masuk ke punya saya biasanya untung tadi sudah saya log out kita mau buat yang baru bukan remove one account sign and use another account kita pilih kita mau yang baru membuat atau mendaftar yang baru create account for myself ada to manage my business biasanya ini dia akan kasih kalau to manage my business ini kemungkinan dia akan memberikan aplikasi tambahan dan berbayar pastinya jadi supaya lebih lengkap nah ini dia kalau untuk pribadi ya jadi kalau ada untuk pribadi disini saya perbesar coba sedikit oke first name ada first name ada last name kemudian ada username itu dia identitas tadi ya kemudian ada password nya baru konfirmasi password nya kembali nah misalnya langsung saja kita buat ya disini misalnya kita buat andi last name last name nya itu adalah andi tritura misalnya contoh oke maka username nya kita buat misalnya andi tritura sudah dan password nya kita buat dulu misalnya andi 2021 ya andi 2021 let's see pastikan sama andi tritura ya ingat ya disini yang perlu kalian ingat namanya email kita itu andi tritura gmail.com password nya adalah andi 2021 ini yang harus kalian ingat baru-baru kita misalnya lakukan next let's see nah untuk yang sekarang untuk yang sekarang mereka minta yang namanya nomor handphone ya jadi nanti kalian kasih nomor handphone kalian biasanya disini jadi untuk saya kebetulan nomor handphone saya sudah banyak dia menggunakan email ya sudah menggunakan email jadi nanti kalian boleh cek sendiri buat sendiri lagi email nya nah pastikan apalagi nanti kita kan ini udah sering ya membuat ini nomor handphone nya yang akan aktif terus kamu lakukan baru disini ada recovery email address artinya misalnya ini misalnya katakan ternyata nomor handphone mu itu tidak aktif baru ada email yang kamu ingat jadi ada kamu membuat email dua email atau email teman gitu boleh ini recovery jadi misalnya kamu lupa password bisa nanti kamu recovery dengan email temanmu tadi jadi bisa saling backup gitu dia ini salah satu kuncinya bisa nanti artinya mereka membutuhkan ini nanti supaya membackup data-datamu jadi kalau kamu lupa mereka bisa kirim nanti apa ya verifikasi 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 pembaruan password dari nomor handphone dan juga dari recovery email address ini ini adalah email lain yang kamu tahu passwordnya atau email temanmu yang kamu tahu passwordnya bukan kamu atau temanmu yang tahu passwordnya jadi nanti bilang aja sama temanmu aku kelupaan password password email coba nanti cek dulu aku kirim pengiriman verifikasi email password ke email baru ini adalah birthday ini gunanya untuk apa ini biasanya nanti sekarang rata-rata sistem sudah memberikan peringatan kepada kita kalau kita misalnya mendapat ulang tahun jadi mereka kasih happy birthday bayangkan kita diingatkan oleh sistem bahkan kekasih mungkin lupa tapi kalau sistem tidak lupa kemudian ada gender gender female male rather not to say customer saya tidak mengerti ini maksudnya ini apa setahu saya gender itu hanya dua yaitu female perempuan male laki-laki rather not to say lebih baik tidak diomongkan maksudnya apa maksudnya disini jenis claiming memang ada selain daripada laki-laki dan perempuan tidak ada dimana-mana itu hanya ada dua female dan male kalau misalnya yang ada yang lain itu berarti kepribadian gitu dia nah kemudian nanti kamu pilih next ya kebetulan abang ini gak bisa nanti itu hanya kamu pilih next baru masuk ke tahap step selanjutnya adalah pemilihan yang namanya fitur-fitur itu hanya pilih beberapa fitur saja sedikit berarti next lagi baru masuklah ke tampilan sederhananya nah saya akan coba login saya akan coba login dengan misalnya sudah terjadi jadi supaya gampang saya mau login dulu misalnya dengan yang ini ya jadi saya langsung masuk ini sebentar ya oke oke oh bentar oke ini dia itu tadi jadi saya bilang wanti-wanti jangan sampai lupa untuk penggunaan email nah oke jadi inilah inilah bentuk email ya beginilah bentuk email dan saya rasa pun kalian sudah lebih paham jadi di bagian ini akan ada disini bagian untuk tulis ini untuk memulis email ya kemudian disini misalnya kalau kamu ingin melakukan beberapa melihat ya ini ada kotak masuk nanti yang pertama itu biasanya kotak masuk dari gmail sendiri ya ini kita lihat ini sudah penggunaan sudah banyak ya nanti kotak masuk kemudian ada berbintang ini artinya kita membuat favorit email favorit dengan cara misalnya seperti ini kita tandai bintangnya disini nah gitu dia misalnya kita tandai baru masuk dia nanti berbintang disini gitu kalau misalnya kita hapus bintangnya maka tidak ada berbintang lagi tidak ada lagi pesan gitu itu maksudnya baru ditunda ini berarti kita cancel atau delay terkirim ini berarti email yang pernah kita kirim ini adalah beberapa email yang sudah dikirim dari sini dari email ini baru draft draft itu sama juga baru kita lihat disini ada banyak ada banyak ada spam ini spam ini biasanya email yang tidak perlu baru ada kelola dan lain sebagainya nah sekarang ada banyak fitur kalau misalnya kita ini dari desktop ini tampilan email dari desktop misalnya kalian ingin melakukan beberapa pengaturan maka ini adalah setelan cepat setelan cepat kalau kamu lihat disini disini ada banyak pengaturannya kalau kamu lihat disini contoh lihat semua dulu nah disini umum kamu bisa akan mengatur beberapa bahasa nomor telepon ukuran maksimum dan lain sebagainya di label juga ini tampilkan sembunyikan berbintang ditunda dan lain sebagainya kotak masuk juga ada lihat disini kamu buat seperti apa bentuknya cek aja disini baru ada disini lihat gmail menganalisa pesan yang baru masuk pesan yang penting kalau kamu anggap itu penting nanti tampilkan penanda ada penanda gitu dia baru ada akun dan import misalnya kamu mau pakai ubah sandi dan lain sebagainya kemudian filter jadi ada namanya spam kalau kamu mau menghapus dan membokir beberapa alamat dari sini dia baru penerus pop dan map ini itu untuk email tampilan langsung seperti disini kalau kita lihat mendukung ini mendukung ini konfigurasi aplikasi email anda artinya dari email outlook thunderbird atau iphone ya itu jadi disini untuk mengakses pop baru addon nah addon ini gak ada addon ada tambah tambahan ya tambah tambahan aplikasi lah dari siku kalau bisa kita buat chat dan rapat lanjutan offline dan tema nah tema ini kamu lihat disini jadi sekarang kita udah dikasih pilihan banyak ya kamu lihat saja disini ini saya pakai daun-daun kering kamu bisa ganti dengan yang kamu mau disini kebetulan sudah banyak saya mau foto saya aja itu boleh enggak boleh kamu pilih foto saya baru nanti temanya misalnya ini contoh ini nah ini baru kamu buat pilih baru simpan jadi deh kira-kira seperti itu ya jadi saya pakai yang tadi aja supaya lebih enak sih dilihat ya kan enggak 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 mungkin kan terlalu lebay kita semua foto kita di aplikasi kita tapi enggak masalah bukan lebay saya bilang lebih ke arah kamu pengen identitas diri kamu seperti itu ya jadi yang pertama kita langsung masuk ke yang pertama saja dulu ya yakni mengirim email jadi mengirim email itu caranya gampang banget dari tulis kita klik dia disini baru disini emailnya kepada siapa let's say saya mau kirim email ke email abang yakni contoh yakni sastrawandi di 2014 at gmail.com nah untuk untuk apa untuk email ya tolong jangan kita pakai yang contoh misalnya aku cayeng banget nah gitu jangan-jangan ya kasih tolong kasih alamat email yang benar-benar beridentitas namamu gitu kalaupun ada angka-angka tambahan itu biasa karena biasanya sudah banyak nama-nama kita atau nama kita yang sama dan serupa jadi ya pastikan aja atau mungkin dengan margamu tambahkan disana atau sastrawandi duru gitu atau misalnya nama kalian sinaga baru marga kalian sinaga ya atau borunya apa sirai dan lain sebagainya contohnya nah disini ada subjeknya misalnya saya buat disini subjeknya contoh subjek ini ini adalah jadi kop surat jadi misalnya kalau kita masuk ke dalam yang namanya email ini contoh berarti kita mau mengirim sampel contoh ini dia jadi kepala surat jadi misalnya saya buat subjeknya adalah ptii contoh maka langsung disini ptii nanti harusnya udah ini dia baru kita arahkan kesini inilah isi daripada email kita misalnya hi perkenalkan saya adalah david ah salam kenal untuk kita semua nah contoh seperti itu nah kalau udah seperti itu misalnya kita mau attach file attach file ini artinya melampirkan file kita tadi file itu bisa banyak bisa berupa foto excel dan lain sebagainya pokoknya berupa file yang memiliki kita ada disini lampirkan file terus bisa kita lampirkan link sisipkan link misalnya saya perkenalkan saya david untuk melihat video perkenalan saya silahkan klik ini misalnya gitu ya baru udah kalau dari sini opsi format untuk format aja ini ya misalnya ini kita block mau buat format apa bold oh gitu dia hi perkenalkan gitu atau miring oke saya block dulu saya lupa gitu ya kita buat miring hmm gitu jadi bisa dia nah ini dia boleh pengaturannya ada ada banyak ya pengaturan lainnya baru lampirkan file ya ini seperti yang abang bilang tadi ini bisa kita masukkan file misalnya filenya ini contoh medicom ya kita mau buat misalnya ptii yang ketiga nah dia akan langsung upload disini nah dia akan langsung upload kita lihat kita tunggu oke kalau sudah nanti bisa kita kirim link baru disini kita mau sisipkan emoji kita mau pakai emoji sekarang sudah apa ya pastinya kalau untuk seperti ini agak untuk perkenalan agak sopan kita pakai yang ini contoh seperti aduh saya salah sisipkan kalau boleh di bawahnya nah gitu dia udah ada emoji sekarang semakin keren dia nah gitu dia baru ini kamu mau pakai google drive atau sharing mau pakai google drive juga boleh sisipkan foto juga bisa misalnya tadi ini dia sisipkan jadi di dalam apa itu email itu kita sisipkan tadi text ini dia text baru di bawah ini ada foto bisa baru ada file ya baru ini kamu aktifkan dan aktifkan moderasia ya ini sisipkan tanda tangan kalau mau tanda tangan ya kita kelola tanda tangan kita bagaimana bentuknya kan gitu tapi kalau nggak mau pakai ya tanpa tanda tangan aja ini dia di umum dia pengelola tanda tangan disini ini ini ya jadi kita nggak usah oke baru mau kita hapus ya hapus tapi kalau mau kita kirim langsung aja kirim dan selesai terus mungkin kalian akan bertanya disini ada perhatikan pesan terkirim urungkan atau lihat pesan bisa kita lihat atau kita tutup dari sini melihat pesan yang sudah terkirim itu dari mana ini tadi ya yang tanda tangan tadi kalau mau tanda tangan tadi ya oke misalnya yang terkirim tadi itu dari sini klik terkirim dan kita lihat nah ini dia tadi so kita lihat kita tinggal klik nah ini dia yang kamu kirim tadi hai perkenalkan subjeknya PTI ini judul jadi judul kan benar kan hai perkenalkan saya Adol David salam kenal untuk kita semuanya baru ini dia fotonya baru ini dia filenya gitu dia kalau kamu mau balas eh belum ya seharusnya kita masuk email oke berarti kita mau lihat emailnya benar-benaran masuk enggak ke sastrawan di tadi ya jadi saya akan login dengan email ini berikutnya berikutnya oke kita akan lihat ya kita akan lihat apakah saya berhasil login nah saya berhasil login saya berhasil login itu kalau kamu lihat sebentar ya nah kalau kamu lihat disini nah misalnya ini dia email masuk dari inbox David Israel tadi ya kita lihat disini oh ini dia email masuknya gitu dia jadi kita mau balas misalnya repli dari sini misalnya oke salam kenal kita buat oke salam kenal baru kita klik send selesai apakah itu akan terkirim let's see kita cek ke yang emailnya David tadi kita refresh ya kan kita refresh dulu kemudian kita lihat kotak masuk yes oke belum ya terkirim tadi sebentar sudah rupanya ini dia oke salam kenal katanya dan itulah begitulah cara proses surat-menyurat di email ya dengan menggunakan email jadi itu saja untuk topik kita hari ini ya adik-adik abang silahkan menggunakan email dengan baik dan manfaatkan email ini untuk kepentingan yang positif pastinya selamat mengerjakan post testnya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati